Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan kesehatan, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Krio Panting. Menurut Agus, memantauan ini dilakukan untuk melihat langsung kualitas pelayanan yang diberikan pihak Rumah Sakit dalam melayani masyarakat Bangka Selatan yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam sidak kali ini, Kepala Dinas Kesehatan mengecek sejumlah pelayanan mulai dari resepsionis, poli, IGD, hingga fasilitas rawat inap yang ada di Rumah Sakit tersebut. Agus mengatakan dari hasil pengecekan, langsung, dan informasi dari masyarakat bahwa pelaksanaan RSUD Krio Panting cukup baik dan warga merasa sangat terbantu. Dari pemantauan, Alhamdulillah cukup bagus, fasilitas juga sangat memelaskan. Tadi sempat diskusi dan ngobrol dengan warga pasien dan pasiennya mereka nyaman dengan pelayanannya. Dengan fasilitasnya dan juga dengan SDM-nya. Kedatih demikian, Agus mengingatkan agar tenaga kesehatan jangan cepat puas diri dengan respon masyarakat yang cukup baik, namun terus berkarya optimal dan tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat Bangka Selatan. Tidak hanya itu, Agus berharap RSUD Krio Panting ini terus berkembang dan kelengkapan sarana dan prasarananya semakin membaik. Dari Bangka Belitung, Eko Septianto Rashim, TPRI Bangka Belitung melaporkan.